Halo Assalamualaikum multiple kembali lagi dengan saya saya buci biang disini saya mau review nah yang aku review ini nanti itu adalah mesin double blower 500G sama mesin blower jumbo kapasitasnya itu salju ke biaya guys tetapi yang satu ini pemanasannya itu menggunakan tapi nanti aku mau buat cara pemasangannya dulu dari mesin blower jumbo satu-satunya dulu ya guys untuk perbedaan mesin double blower 500G tipe otomatis ini sama yang satu-satunya ini apa nah perbedaannya itu cuma ada di pemanasannya aja kalau yang double blower ini itu bisa kalian apa ya pengelihannya itu bisa sebagainya sih buat mengelihkan karpet terus biji biji juga padi juga bisa jadi itu sangat sebagainya sekali ya yang 500G ini nah kalau yang satu-satunya ini cuma ada pengelihannya jauh bisa bikin yang buji biji aja sama pengelihannya pagi kadang buju aja sih selamat menikmati 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 mulai selamat menikmati tutorial yang ketiga ini kita langsung aja atur stakernya dulu ya atau nyalakan ini pada saat keadaan berputar guys nah ini adalah kecepatan angin ini yang terdapat dari mesin flower jumbo satu ton tipe manual ya guys Nah bisa kalian lihat nah ini kita coba ini ya Oke masih berlanjut ini adalah suhu atau termometer kita kita coba aja ini suhunya ya seperti ini nah kayaknya kurang pes nih untuk suhunya tadi kita coba lagi deh yang ini ini suhunya seperti ini 36 nah ini tadi kan cara memakainya kita menggunakan kayu bakar di garis nah ini kayu bakarnya ya Nah kita langsung aja kita beralih ke tipe yang otomatis nah ini cara menggunakannya ini sangat mudah sekali loh kita tinggal atur aja komponen panelnya untuk tutorial yang ketiga ini kita langsung aja atur timernya dulu sesuai kebutuhan nah kita atur ke angka berapa itu dua ya Nah langsung kita atur termokontrolnya juga sesuai kebutuhan oke sampai ke angka 60 nih guys lalu kita nyalakan tombol saklar nah ini udah menyala nah untuk apinya bisa dilihat ya di sini ya ini kita lihat nih Wow oke guys nah ini tadi kan kita sudah mengetahui suhu yang terapat dari mesin ini nih guys kita beralih ke mesin yang ini double blower kapasitas 500 kilo untuk suhunya berapa sih kita coba ya nah ini suhunya yang terapat Oh 45 guys nah ini suhu keduanya waduh sampai angka lima ini 52 berarti panas sekali ya ini ya 58 nah ini tadi kan sudah kita buat tutorialnya ya dari mesin blower jumbo satu ton dipo manual nah untuk yang double blower kapasitas 500 kilo ini timernya sudah mencapai yang ditentukan guys nah yang ini ya langsung aja kita matikan tombol saklarnya untuk tombol saklarnya yang ini oke oke setelah kita mematikan mesin double blowernya ini kita langsung aja ya atur atau matikan ininya saklarnya yuk langsung aja sekernya kita matikan oke udah keadaan posisi mati ya guys nih so kalian lebih pilih yang otomatis apa yang manual nih guys ini yang manual nih atau yang otomatis ayo kalian comment deh kalian mau pilih yang mana oke disini aku mau pamit ya guys ini tadi kan aku sudah bikin cara pemasangan dari mesin double blower satu eh double blower maristo sama blower jini satunya ya guys terus aku juga bikin videonya juga sama tutorialnya juga disini aku langsung pamit ya guys woi untuk video ini menurut kalian itu seperti apa sih sampai juga kalian komen di bawah sini terus like dan subscribe untuk kita tunggu video kami selanjutnya ya guys bye bye sub indo by broth3rmax